Selanjutnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan sholat idul adha di Masjid Fatah Hilah Balai Kota DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur dan jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta. Sholat idul adha di Balai Kota mulai dilaksanakan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sholat idul adha digelar dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku seperti menjaga jarak, mengukur suhu tubuh jemaah, dan juga mencuci tangan. Usai melaksanakan sholat Jumat, Gubernur menyerahkan hewan kurban seekor sapi seberat 1,3 ton. Daging kurban nantinya akan didistribusikan oleh korpri. Pemotongan hewan kurban tidak dilakukan di Balai Kota sebagaimana biasanya. Pemotongan dilakukan oleh PD Dharma Jaya. Inilah kesempatan bagi kita, keluarga-keluarga, untuk menteladani betapa besarnya cobaan yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam, sekeluarga, dan keluarga-keluarga kita hari ini mengalami cobaan yang tidak kalah ringan. Kita merasakan betapa harus berada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah juga sempat semuanya dikerjakan dari rumah. Tapi kita menyadari persis bahwa ini belum apa-apa dibandingkan dengan cobaan yang dialami oleh sebuah keluarga yang kita peringati sampai dengan hari ini. Karena itu, mari kita ambil keteladanan dari peristiwa keluarga Nabi Ibrahim, ketangguhan, keteguhan, ketabahan, keikhlasan, ketakwaan, yang hari ini kita butuhkan untuk melewati masa pandemi ini. Ya Sarah, sekarang kita akan melihat bagaimana suasana idul ad-had di Ibu Kota Jakarta telah tersambung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro, di Balai Kota. Selamat pagi, Diego. Ini bagaimana tadi proses sholat? Apakah warga saat sholat tetap mematuhi protokol kesehatan di sana? Ya, selamat pagi Sarah dan Maggie. Betul sekali hari ini sholat idul ad-had dilaksanakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat di Masjid Fatailah, Balai Kota DKI Jakarta, di mana sholat id sendiri terbuka untuk umum dan juga untuk lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di mana sholat idul ad-had dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan juga Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, kemudian juga Sekda Saifullah, dan juga jajaran Pemprov DKI Jakarta lainnya. Di mana pada sholat idul ad-had hari ini dipimpin oleh Imam Ustad Dr. Andes Haji Munawir Idris, dan juga untuk mengisi khutbah idul ad-had pada hari ini dipimpin oleh khutib Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin, di mana pada sholat idul ad-had kali ini khutbahnya bertemakan semangat berkurban, semangat memberi dan berbagi. Dan memang khutbah idul ad-had yang disampaikan oleh khutib selaras dengan tema yang disampaikan pada hari ini, di mana khutib sendiri menekankan bagaimana di masa, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda DKI Jakarta saat ini, penting sekali kita untuk menumbuhkan rasa cinta kasih dan kasih sayang untuk berbagi kepada sesama kita satu sama lain, dan memperhatikan satu sama lain antara satu warga dengan warga lainnya. Dan sholat idul ad-had di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini sendiri berjalan dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang berlaku, di mana para jemaah wajib mengenakan masker. Kemudian sebelum para jemaah memasuki area sholat idul ad-had, mereka diukur suhu tubuhnya terlebih dahulu. Kemudian mereka harus mencuci tangannya menggunakan sabun, di mana para panitia pelaksana sholat idul ad-had di Masjid Fatailah, Balai Kota ini sudah menyediakan wastafel-wastafel agar para jemaah dapat dengan mudah mencuci tangannya sebelum memasuki area sholat idul ad-had. Selain itu juga para jemaah sudah dihimbau sebelumnya oleh para panitia penyelenggara sholat idul ad-had bahwa mereka harus membawa sejadah mereka masing-masing. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir persebaran COVID-19 di lingkungan Masjid Fatailah, Balai Kota. Dan setelah dilakukannya sholat idul ad-had secara berjamaah dan setelah khutbah idul ad-had selesai, maka Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Wagub dan juga Sekda DKI Jakarta langsung melakukan penyerahan hewan kurban yaitu seekor sapi seberat 1,3 ton yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga seekor sapi seberat 1 ton oleh Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Dimana apabila pada tahun-tahun sebelumnya pemotongan hewan-hewan kurban ini dilakukan langsung di Balai Kota, namun karena pandemi yang melanda maka pemotongan hewan kurban pada tahun ini dilakukan di rumah potong hewan Dharma Jaya. Lalu kemudian daging hewan kurban yang telah dilakukan pemotongannya tersebut nanti akan disalurkan oleh korpori kepada mereka yang membutuhkan. Dan Gubernur Anies Rashid Baswedan sendiri dalam sambutannya usai memberikan penyerahan hewan kurban tersebut menekankan agar warga DKI dapat meneladani keluarga Nabi Ibrahim bagaimana mereka tetap tabah, mereka tetap tawakal, mereka tetap ikhlas menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada keluarga Nabi Ibrahim. Tentunya hal itu seharusnya menjadi contoh bagi warga DKI dalam menjalani masa-masa pandemi ini dan semoga dapat melewati masa pandemi ini dengan meneladani keluarga Nabi Ibrahim tersebut. Dan Gubernur Anies Baswedan sendiri rencananya akan melakukan pantauan terhadap beberapa tempat pemotongan dan apabila biasanya Gubernur membawa serta keluarganya terutama anak-anaknya untuk melakukan atau menyaksikan pemotongan hewan kurban. Namun kali ini karena situasi yang tidak memungkinkan maka Gubernur Anies Baswedan akan melakukan pemantauan langsung dengan sendiri tanpa didampingi oleh anak-anak dan keluarganya. Sarah dan Maggie. Diego, apakah Anda bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana dengan proses pembagian daging hewan kurban di sana karena memang saat ini masih pandemi dan juga kita bisa mencegah dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat? Ya tentunya Gubernur Anies Baswedan sendiri menghibau masyarakat bahwa pemotongan hewan kurban seharusnya dilakukan dengan tidak menimbulkan kerumunan atau tidak menimbulkan banyak orang yang hadir di lokasi pemotongan tersebut. Oleh karena itu pemotongan dilakukan di tempat-tempat pemotongan yang sudah diizinkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga tidak diperkenankan bagi warga untuk menonton langsung pemotongan tersebut. Begitu juga dengan hewan-hewan kurban yang telah disumbangkan oleh Pemprov DKI Jakarta di mana ada 160 ekor sapi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta yang kemudian nantinya akan dipotong di rumah potong hewan di Dharma Jaya dan proses distribusinya sendiri nanti akan diserahkan kepada korpori yang akan mendistribusikannya langsung kepada mereka-mereka yang membutuhkan sehingga tidak ada lagi terjadi seperti biasanya antrian bagi warga yang ingin mendapatkan daging-daging kurban tersebut karena dari pihak korpori sendiri sudah mendata siapa-siapa yang nantinya akan menerima sumbangan daging kurban tersebut lalu kemudian mereka akan mengantarnya langsung ke rumah-rumah warga yang membutuhkan tersebut sehingga diharapkan nantinya tidak ada kerumunan akibat antrian ataupun kerumunan akibat warga yang menonton proses pemotongan hewan kurban tersebut sehingga mereka hanya tinggal menunggu di rumah saja nanti akan ada petugas yang datang untuk memberikan hasil pemotongan daging kurban tersebut kepada mereka Sarah dan Maggie Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro yang melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta